Halo Sobat TV Tutorial, hari ini saya akan sharing tentang cara memberikan akses izin ke Google Drive Oke yang pertama teman-teman bisa langsung masuk ke Google Drive Di sini saya punya beberapa folder Di video sebelumnya saya sudah membahas cara sharing folder lengkap Nah pada kali ini saya akan fokus hanya terkait dengan akses di folder Google Drive Seperti itu, nah misalnya kita ingin membagikan folder seperti ini Jadi yang pertama yaitu teman-teman bisa klik kanan di sini kemudian klik bagikan Klik bagikan kemudian tuliskan alamat email yang ada di sini Misalnya, nah misalnya seperti ini Nah jadi setelah dipilih seperti ini maka alamat email yang di sini akan memiliki akses Dan aksesnya bisa dipilih di sebelah kanan sini Nah di sini ada editor, ada lihat saja atau memberi komentar Nah untuk bekerja bersama-sama di satu folder maka pilih editor Jadi orang yang tahu alamat email yang dimasukkan di sini Dia bisa mengelola, menambahkan, mengedit Misalnya menghapus pun juga bisa Seperti itu Jadi foldernya jadi folder bersama Seperti itu Nah di sini juga bisa ditambahkan pesan Misalnya selamat datang gitu ya Nah selamat datang seperti ini Kemudian klik kirim Nah untuk cara yang kedua teman-teman bisa klik kanan di sini Kemudian dapatkan link Kalau yang tadi bagikan yang sekarang dapatkan link Kemudian di bagian bawah di sini ada dipatasi Nah dipatasi ini teman-teman bisa klik Kemudian siapa saja yang memiliki link Seperti ini Yang kedua pengakses dia saja Jadi ini bisa dibagikan Sama seperti yang tadi Kalau misalnya editor Jadi siapa saja yang memiliki link ini Maka dapat mengedit, menghapus, rename Semuanya itu bisa dilakukan Oke misalnya seperti ini Langsung kita salin link Kemudian kita bagikan Klik di sini Kemudian control V Ini misalnya orang yang menerima link kita Oke Maka akan langsung masuk ke isi folder Nah di dalam sini juga bisa dilakukan Apa namanya mengelola Yaitu mulai mengedit Misalnya ini rename Nah ini semua menunya aktif Nah ini ganti nama misalnya Data penjemuran Dua misalnya Oke Nah ini berubah Kita cek di folder kita yang lama Oke di isi form sini Nah ini juga sudah berubah menjadi Penjemuran dua Oke mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Terkait akses Apabila ada pertanyaan Langsung tulis di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sudah Panonton sampai selesai Oke salam Selamat menikmati Selamat menikmati